Sebuah rekor kembali dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia. Kali ini, rekor datang dari kota Surakarta. Kampus Universitas Negeri 11 Maret menggelar pembuatan gerabah secara massal. Selain memecahkan rekor muri, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan kembali seni pembuatan gerabah kepada generasi muda. Ratusan peserta pembuatan gerabah secara massal membanjiri lokasi sejak minggu pagi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Universitas Negeri 11 Maret Surakarta ini dilakukan secara serentak membuat kreasi dari gerabah. Mayoritas peserta datang dari kalangan mahasiswa yang tertarik untuk belajar dan melestarikan karya warisan nenek moyang. Bahkan banyak pula anak-anak yang turus serta menjadi peserta. Salah satu peserta datang dari mancanegara. Meski baru kali pertama datang ke Indonesia, peserta asal Filipina ini berusaha membuat gerabah sesuai kreasinya. Ide untuk menggelar acara pembuatan gerabah massal berawal dari minimnya minat masyarakat terhadap gerabah. Mengambil tema imajinasi gerabah Nusantara, Panitia mencoba untuk mengenalkan kembali seni gerabah kepada generasi muda. Kalau untuk pemilihan gerabah kemarin, itu kita sebenarnya ada beberapa desa binaan dari gerabah kita. Terus lambat laut untuk penjualan gerabah di desa binaan kita itu menurun mas. Jadi kita mengusung gerabah sesuai dengan yang kita lihat, kita yang tahu kenapa kok menurun, kenapa selalu 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 mulai coba akan kembali dengan antaranya. Ratusan peserta yang ikut memeriahkan kegiatan membuat gerabah massal ini berhasil mencatatkan diri pada Museum Rekor Indonesia. Kegiatan ini masuk dalam kategori pembuatan gerabah dengan peserta terbanyak yakni mencapai 787 peserta. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.